Halo teman-teman, jumpa lagi di Lowbaron Art Channel Oke, di video kali ini saya akan membahas salah satu website atau situs penyedia logo atau pembuat logo yaitu Design Hill Oke, di website ini, di mana kalian yang tidak tahu sama sekali membuat logo di website ini sudah ada banyak fitur yang akan memudahkan kalian untuk merancang atau membuat logo sesuai dengan keinginan kalian meskipun kalian tidak memiliki keahlian atau seni di bidang desain grafis yang artinya kalian tidak paham atau kalian tidak mahir menggunakan software-software desain semisal Illustrator, Photoshop, atau Corel Draw Nah, di website ini juga kalian akan mendapatkan harga logo itu sangat-sangat murah teman-teman ya jadi harganya juga terjangkau untuk kalian yang ingin membangun sebuah logo untuk industri atau perusahaan kalian oke, nah langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fitur yang ada di website Design Hill ini website yang sangat mudah untuk membuat logo dalam hitungan menit saja tanpa perlu berlama-lama Anda di depan software desain grafis oke, di sini langsung saja ini adalah interface ya, dashboard utama dari Design Hill jadi di sini adalah dashboard utamanya dan kalian bisa cek di kolom deskripsi karena saya sudah sertakan untuk web pembuat logo ini ya teman-teman ya oke, jadi di sini untuk kita disuruh ya, di sini enter your company name nah, di sini kita bisa masukkan nama brand kita nah, oke, di sini saya ambil contoh misalnya saya pengen nama brand saya itu Lobaron di sini, di sini bebas kalian bisa nentuin sendiri nama brand kalian masing-masing yang tentunya itu keinginan kalian ya di sini hanya contoh Lobaron oke, dan kita pilih generate logo nah, di bagian ini kita diminta untuk memilih 5 styles ya 5 style atau 5 gaya logo yang kita sukai oke, di sini kita disuruh pilih 5 ya dan oke, kita lihat-lihat dulu kira-kira logo yang mana yang kita sukai oke, yang ini 1 oke, 5 nah, setelah itu kita pilih continue nah, dan di bagian ini kita diminta untuk memilih warna sesuai dengan keinginan kita nah, tapi jangan khawatir jika kalian yang masih bingung dengan warna desain logo kalian di sini juga telah disediakan ya bisa kalian lihat let the system choose color jadi, jika kalian pilih yang ini maka dari webnya dari web desain heel ini akan menentukan warna yang cocok untuk logo kalian nah, tapi di sini karena saya ya, misalnya ini hanya sebagai contoh saya sudah memilih ke warna pilihan saya oke, di sini saya akan memilih warna yang orange dan black ya oke, jika sudah seperti ini kita pilih continue nah, dan di sini kita bisa mengisi ya ini untuk apa company-nya ini teman-teman ya lobak round dan di sini kita bisa tambahkan slogan-nya ya ini opsional juga jadi, di sini saya ingin menambahkan slogan di sini bebas ya saya tambahkan yang ini saja ini hanya contoh teman-teman ya dan di sini kita bisa nentuin juga industri-nya oke, di sini ada banyak industri kalian bisa lihat ya oke ya, kalian bisa scroll sampai bawah ini sudah lengkap banget ini teman-teman ya untuk industri-nya oke, di sini saya ambil contoh industri-nya accounting dan financial nah, ini dan ini yang paling menarik di web ini ada pilihan budget-nya ya dari mulai 1 sampai 99 dolar sampai 1000 dolar dan kita juga bisa custom ya untuk budget di sini kita bisa custom oke, tapi di sini saya memilih yang 1 sampai 99 dolar saja jadi, untuk pilihan budget ini kita menyesuaikan saja ya teman-teman ya oke, kita pilih nah, setelah itu jika sudah seperti ini kita pilih continue nah, oke dan di bagian ini kita juga diminta memasukkan 5 simbol ya yang berkaitan dengan logo yang kita inginkan oke jadi, di sini ada semacam kata kunci ya teman-teman ya kata kunci untuk logo yang akan diproses oleh website desain hill ini oke di sini misalnya kita pilih yang accounting nah, akan muncul ikon-ikon yang seperti ini di sini kita pilih saja ya sesuai dengan yang kita suka oke oke, di sini kita lihat-lihat dulu nah, misalnya saya pilih yang ini oke, di sini ya bisa kalian lihat oke untuk meresetnya kita bisa pilih yang ini kita kembali ya dan kita pilih yang lain lagi ini semacam kata kunci gitu ya teman-teman ya kita pilih misalnya dokumen oke, kita pilih yang ini misalnya oke, udah dua kita juga bisa tambahkan manual di sini ya misalnya robot oke, misalnya kita tambahkan robot disini karena kata kunci robot disini tidak ada ya oke jadi ini hanya sebagai contoh misalnya saya suka robot gambar robot ada di dalam desain saya misalnya ya ini hanya contoh kalau misalnya tidak ada disini kita bisa ketikan lalu pilih search nah, oke oke, disini ada banyak icon-icon robot dan disini saya akan memilih yang ini misalnya oke, disini sudah tiga ya teman-teman ya dan kita kembali lagi dan disini kita pilih yang payment misalnya oke outcome satu kita pilih yang ini calculation oke disini mungkin ini sudah empat satu lagi teman-teman oke, yang note ini bebas ya teman-teman ya disini hanya sebagai contoh oke saya pilih yang ini nah jika sudah lima lima simbol yang kita pilih berikutnya kita pilih continue oke disini webnya akan memproses ya bisa kalian lihat disini generating refining typography optimization layout oke dan ya ini sudah ada ya teman-teman ya jadi ada beberapa jenis logo disini yang ditampilkan oke disini kita bisa pilih kira-kira yang mana yang menarik ya yang mana yang bagus gitu ya teman-teman disini kita bisa pilih oke 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 dan disini saya sedikit tertarik ya tertarik saya sebenarnya tertarik dengan yang ini oke jika kalian sudah tertarik di bagian ini silahkan kalian pilih ya logo yang kalian suka itu di bawahnya ini kan ada edit logo oke disini kalian pilih edit logo oke dan disini adalah tempat dimana kalian bisa mengedit keseluruhan dari logo kalian untuk colors nah ini bisa kita lihat edit colors nah ini kita bisa pilih ya kita pilih ini dulu objeknya simbol lalu kita bisa ganti warna hitam nah seperti ini nah ini juga sama ini yang ini juga bisa kita ganti oke ini kita pilih dulu lalu kita kasih warna ya edit colors kita pilih ini lalu kasih warna hitam nah terus kita pilih update to this oke maka akan seperti ini lalu yang ini kita pilih warna merah nah kita pilih lagi update to this nah oke akan seperti ini nah disini saya ingin meratakan ya ini oke jadi yang bagian bawahnya ini slogan saya ingin meratakan ya oke kita pilih ulang kita pilih edit name dan slogan lalu kita bisa geser-geser di bagian font size ini untuk ukurannya oke ukuran fontnya saya pengen yang seperti ini oh iya dan saya juga pengen ukuran font yang slogan ini itu tulisan besar berarti kita pilih yang up oke maka akan berubah menjadi tulisan besar nah saya disini pengen mengganti ya fontnya ini ini oke jadi disini kita pilih ininya dulu kemudian kitab edit company name fonts oke kita pilih yang ini lalu kita pilih name fonts company name fonts oke disini bisa kalian lihat ada sans seri vintage funky display kaligrafi futuristik monospace dan serif oke dan ini juga ya handwriting writer ada banyak jenis font disini tapi saya sukanya yang sans serif oke nah ini oke jenis font yang sans serif saya sukanya yang ini oke ya ini bisa kita lihat-lihat dulu disini teman oke disini saya pilihnya yang ini aja oke sekarang sudah berubah font kita ya teman ya dan disini kita bisa atur untuk jaraknya oke seperti ini dan untuk bisa ini ya renggangin seperti ini nah segini atau mungkin jaraknya kebawahin dikit atau pokoknya kita bisa sesuai sesuai yang keinginan kita oke seperti ini dan disini ini ya simbolnya ini juga kita bisa posisi posisikan ya bisa di kanan sini ya bisa di kanan bisa di bawah oke bisa di bawah seperti ini nah bisa di kiri seperti ini oke bisa di atas nah seperti ini jadi jika kalian pengen di atas seperti ini kalian juga bisa atur yang ininya ya kalian bisa kecilin sesuai sama keinginan kalian gitu ya oke tapi disini saya mungkin pilih yang kanan ini nah kanan apa kiri ya ntar ya eee kiri aja kali ya oke yang kiri aja dan saya atur ulang disini oke kemudian ini kita oop sorry renggangin dikit nah dan kita kecilin nah kalau ini kita kecilin lagi dikit seperti ini terus kita deketin dikit kayak gini oke lalu ini warnanya saya ganti dulu ya warna merah oh sorry ininya kita ganti warna merah oke kita pilih dulu ini lalu pilih merah warna merah nah seperti ini oke seperti yang ini up to this nah kurang lebih logo saya itu seperti ini oh ini kejauhan yang ini simbolnya kejauhan oke kita dikitin dikit kayak gini oke cukup nah segini ya teman dan disini kita bisa scroll dan lihat untuk apa ya mockup ya atau layoutnya nah ini oke ini color palette nya ada dua ada warna hitam yang ini dan merah yang ini oke disini lengkap semua teman-teman include in your logo package nah ini high resolution logo vector ips nsv files transparent background lifetime font support black white version print ready make change and redownload phone name and color full ownership oke purchase now nah ini kemudian ada ini ya bapan iklan yang seperti ini ada mockup tas yang kayak gini brand ya ini oke ada yang kayak gini kayak gini ini untuk layout nya ya teman-teman layout nya seperti ini ini oke seperti ini 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 oke udah ya teman-teman nah jika sudah kalian puas oke ini jika sudah kalian puas nah oh iya dan untuk background nya juga bisa kalian ganti warnanya ya teman-teman saya lupa lupa oke disini lanjut jika sudah kalian puas style design kalian atau logo yang kalian ingin seperti ini berikutnya kalian pilih buy ya untuk membayar logo ini oke untuk mendownload disini kita pilih buy dan disini kita disuguhkan dengan pilihan basic 20 dolar on time kemudian premium 65 dolar ya disini dan enterprise tapi ini yang biasanya itu dipilih yang most popular yang ini yang 65 dolar ya oke dan file yang kita dapatkan juga disini sudah dijelaskan high growth solution logo dan semacamnya oke ini kalau yang 20 dolar ini kita cuma mendapatkan yang ini oke jadi kita pilihnya yang ini aja ya 65 dolar oke misalnya kita pilih yang 65 dolar lalu pilih selected nah disini kalian juga bisa menambahkan ya letterhead dengan budget 30 dolar oke ada business card design dengan budget 30 dolar ada t-shirt design 30 dolar kemudian social media kit 30 dolar sesional logo 30 dolar dan masih banyak lagi disini artinya intinya ya disini kalian bisa menambahkan desain-desain tambahan dengan harga 30 dolar saja teman-teman ya oke nah ini ada package and add-up ons nah ini disini kalian bisa juga masukkan diskon kode disini oke kemudian apply kemudian disini juga ada select option ya ini kalian bisa lihat dan kalian juga bisa menambahkan jenis pembayaran ya disini ada tersedia credit and debit card kalian pilih misalnya ya seperti itu bisa juga menggunakan paypal yang ini oke bisa juga kalian menggunakan paypal lalu ada subtotal disini ini kemudian totalnya ini oke kemudian langkah berikutnya kalian pilih process to check out oke ya jadi setelah kalian process to check out akan berlanjut di tahapan-tahapan berikutnya ya dan itu saya rasa kalian akan paham dengan sendirinya tanpa perlu saya menjelaskan lagi karena disini saya kebetulan tidak ada saldo paypal jadi gak mungkin lah ya saya membelinya gak ada saldo paypal saya kebetulan ya oke jadi mungkin itu dulu ya teman-teman untuk videonya saya rasa sampai disini dulu teman-teman oke dan semoga video ini membantu ya bagi kalian yang mencari logo dengan harga murah logo dengan kualitas yang profesional tapi dengan low budget atau dengan harga yang sangat-sangat manusiawi gitu lah ya oke teman-teman jadi ini adalah salah satu web yang sangat-sangat saya rekomendasiin untuk kalian yang pengen membangun brand kalian oke jadi mungkin itu dulu ya video kali ini semoga membantu bagi kalian dan juga semoga bermanfaat bagi kalian oke sampai jumpa di video berikutnya terima selamat menikmati